Kurang lebih sebanyak 6 gudang penyimpanan ikan teri terbakar di Jalan Pelabuhan Perikanan Gudang Ologabion, Kelurahan Bagan Deli, Medan Belawan pada Selasa, 21 Februari malam. PLT Kadis Penjagaan dan Pengadam Kebakaran Kota Medan, Muhammad Yunus, mengatakan kebakaran diperkirakan terjadi pada pukul 16 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini api sudah berhasil dijinakan, menurut petugas masih mendinginkan mengkasih kurang memastikan tidak ada sisa barapi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Rekan Juradus kami dari Tribun Medan ada Freddy yang akan melaporkannya. Silahkan Rekan, Freddy. Baik, Tirda dan juga Pak Pemirsa, jadi memang kebakaran kemarin itu setidaknya menghaluskan 6 gudang penyimpanan ikan asin yang ada di Pelabuhan Belawan dan api baru berhasil dipadang menutupkan setelah 2 jam berlalu. Jadi kerugian itu ditaksir sampai miliaran karena memang itu terdapat 6 gudang. dengan pemilik yang berbeda. Jadi api itu diduga berasal dari top-leting listrik lalu terkena BBM solar yang ada di lokasi hingga akhirnya menyaput. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tapi kemudian tak sampai miliaran. Begitu, Tirda dan juga Pemirsa. Terima kasih Rekan, Freddy dari Tribun Medan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari PLT Kadis, Dinas Pencegahan dan Lumadam Kepakaran Kota Medan mengolah dinus. Berikut di putaran yang sudah ada. Dinas Pemirsa yang terbakar ini apa? Baik, kami menerima laporan. Berapa tiba? 19.23. Mako kosong-kosong atau di pusat, Dinas Pemirsa 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 dan Pelamatan menerima laporan yang terjadi kebakaran di wilayah lingkungan 11, bulanan bagan ini, bagan deli Medan Pemirsa. Ini ada beberapa unit yang terdekat. Tertama yang di pos damkar yang ada di Pemirsa 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 Pemirsaan untuk korban jiwa dan kemudian masih dalam hubungan. Sementara laporan dari Sonil, dari Biasi Jatuhan Pemirsa Pemirsa untuk korban beliau masih menunggu kehabar selanjutnya. Jadi masih nihil. Kecebak kebakaran untuk penyelidikan. Untuk kecebak kebakaran, maksudnya penyelidikan dan punya bergad informasi dan kolaborasi dengan pihak kecamatan. Hari ini kami tetap menyesuaikan penerjaan untuk pihak kecamatan. Pemirsa 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 Ah?